assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat yokeju apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat amin ya rabbal amin baiklah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat banner dan memasangnya di channel YouTube kita masing-masing nah baik ya kita ikuti langkah-langkahnya Nah silakan dibuka channel yang masing-masing Nah kita lihat dulu ini channel yang sudah ada banner nya ya di bagian atas ini terlihat cantik ya nah cukup indah sekali Nah kita lihat di channel lain nah ini adalah channel yang belum ada bannernya jadi sederhana sekali jadi untuk mempercantik channel kita kita harus memasang banner ya supaya terlihat seperti nah ini seperti contoh channel ini ya Nah langkah yang pertama kita masuk ke YouTube studio masing-masing kemudian kita pilih di sebelah kiri ada tombol penyesuaian ya di bagian bawahnya tombol penyesuaian Nah di sini ada tata letak ada brandingnya kemudian ada info dasar Nah untuk memasang banner kita pilih yang branding nah disini ya gambar banner kita masukkan di sini nah disini nah kita lihat dulu ukuran yang diminta adalah 248 kali 1152 pixel dan maksimal ukurannya 6 MB Hai Nah kalau kita sudah tahu maka langkah selainnya kita menggunakan kita coba menggunakan Photoshop ya ini Photoshop ya ini Photoshop kita buka di komputer Photoshop klik menu file kita pilih new Hai nah ukuran pixel tadi kita lihat ya ukuran pixel yang diminta adalah Hai nih ya 248 1152 ya Nah berarti di sini kita pilih 248 ini sudah ada ya kali 1152 ini ukuran untuk banner yang dibutuhkan kemudian kita klik Oke nah inilah ukuran dari banner yang dibutuhkan nanti pasnya cocok sama channel kita nah langkah kedua cari dulu kita buka di Google misalkan misalkan gambar bunga untuk membuat background di channel kita ya kalau kita suka-suka bunga ya kita cari-cari lah gambar bunga misalkan Ayo kita pilih yang ini ya Nah ini cukup nilai ya Hai nah ini cukup lumayan ya kita simpan gambarnya satu itu Hai nah kita simpan kita kasih nama ya bunga alami save Hai kemudian kita cari gambar satu lagi Hai ketik di pencarian ukuran banner YouTube Hai nah ini ukuran banner YouTube kita pilih salah satu yang ini ya Nah ini kita pilih salah satu Hai kemudian kita simpan kita save as dan kasih nama ya ukuran banner YouTube di download kemudian kita simpan sudah ya sudah terdownload ada backgroundnya bunga alami dan ukuran banner kita kembali ke Photoshop yang tadinya nah dari Photoshop kita masukkan foto yang tadi ya yang sudah kita download tadi gambar tadi ada di download kalau nggak salah ya Ayo kita cari namanya bunga bunga alami nah ini dia kemudian satu lagi kita buka ukuran banner YouTube ini ya kemudian open nah ini dia ini adalah ukuran banner YouTube oke berarti ada tiga ya ini adalah ukuran yang diminta yang pertama yang kedua gambar untuk backgroundnya dan yang ketiga ukuran banner YouTube nah oke berikutnya pada bagian banner ya ukuran banner ini kita copy gambar ini kita tarik ke bagian ukuran yang pertama tadi lepaskan di sini kita sesuaikan di kotak yang sudah kita buat awal tadi kita masukkan seperti ini oke sudah pas setelah itu kita butuh garis bantu ya kita butuh garis bantu kita tarik dari sebelah kiri garis bantu pertama kita tarik ke sebelah kanan ya ini garis bantunya ikuti saja warna ukuran warna ini ya garis bantu nah ini juga kemudian dari atas juga kita tarik garis bantu ke sebelah tengah ini ya satu dua oke nah ini adalah garis bantu jadi yang area tengah ini nanti adalah yang akan muncul di smartphone atau di HP kemudian kalau yang panjang dari kanan ke kiri akan muncul di komputer nah kalau ke semuanya ini yang akan muncul di TV biasanya TV ukuran TV oke setelah dibuat garis bantu layar yang pertama ini ya kita delete karena kita hanya butuh garis bantunya saja kita delete ya nah garis bantunya sudah muncul ya kelihatan ya ini garis bantu jadi ukuran banner yang kita download kita hanya butuh garis bantunya saja oke yang kedua kita masuk di sini ya di gambar bunga yang sudah kita download tadi nah kita copy dan kita pastikan kita tarik di ukuran banner sini ya ukuran yang pertama kita buat tadi ya 2048 x 1152 kalau nggak salah ya kita sesuaikan ya kita besarkan bisa gambarnya sesuaikan nah mungkin seperti ini ukurannya kita enter sudah ya pas nah ini adalah background yang akan muncul nanti ya oke kita tambahkan mungkin channel kita ini kita klik text ketik di sini ukurannya kita besarkan mungkin 60 ini kita bisa kita geser dulu ya kita geser ke tengah dulu nah ini tengah-tengahnya kita fokus pada garis bantunya di tengah ini ya nah kemudian kita mungkin bisa kita ganti textnya jenisnya nah ini ukurannya juga bisa diperbesar besar atau kita pakai yang ini mungkin kurang bagus ya nah ini oke nah ini dia nama channelnya channel ku Nur Akilah ya ya oke mungkin kalau kita punya Facebook mau ditampilkan di sini bisa juga ya Instagram ataupun Twitter bisa caranya kita kembali ke Google kita lihat di sini misalkan Facebook nah ini gambar Facebook kita download salah satu kita download ini aja kita simpan dulu kita download Facebook oke sudah di download kita masuk ke Photoshop lagi nah kita buka ini di download tadi ya Facebook nah ini Facebook yang kita download kemudian open nah ini gambar ini ya kita pilih kita potong supaya cantik kita pilih segini saja nah kita crop dan kita copy kan ke sini ke gambar yang pertama tadi bisa dikecilkan Facebooknya di sini nah kita letakkan di sini ya nama Facebooknya mungkin kita kasih nama ya nama Facebooknya nama Facebooknya oh iya mungkin nama Facebooknya sama ya dengan channelnya kita kasih warna lain mungkin warna biru biru kisi warna biru mungkin atau warna kuning warna warna putih mungkin yang masuk ya nah ini oke bisa dikecilkan ya ini kita kecilkan saja nah disini mungkin kita punya Instagram berarti kalau mau menambahkan Instagram ini ada Instagram IG ini ada gambar Instagram kita download dulu gambarnya save image IG simpan ini sudah tersimpan kita kembali ke Photoshop dan kita open lagi gambar tadi yang sudah kita download IG oke nah ini dia open nah ini kita crop saja segini cukup ya kemudian kita copy dan paste ke sini kita kecilkan dan bisa kita geser juga bisa kita geser nah supaya agak sejajar ya nah mungkin kita kasih nama misalkan Instagramnya sama ya Nur Akhila juga Nur A oke Nur Akhila 01 misalkan kita kecilkan nah sudah selesai nah jadi seperti ini aja saya kira sudah cukup cantik ya ada nama channel ada nama Facebooknya dimasukkan dan Instagram mungkin teman-teman semua bisa menawarkan menambahkan link yang lainnya disini ya nah ini sudah selesai ya coba kita simpan kita simpan save as nah perhatikan cara menyimpannya ya kita pilih save for web ini ya klik save for web nah ini ini ukurannya sudah betat sudah betul ya 24 8 x 11 52 jadi kalau disini ukurannya beda tinggal diketik aja 28 ya tinggal diketik kalau beda ukurannya nah setelah itu kita klik tombol simpan kita simpannya di desktop saja biar gampang cari kita ganti namanya banner youtube ya namanya kita simpan klik save oke sudah tersimpan kita kembali ke channel kita tadi ya nah ini channel kita yang tadi masuk ke pada bagian youtube studio dan di bagian penyesuaian di bagian branding ya tombol branding ini kita upload ya sekarang ya klik tombol upload tadi kita simpan gambarnya di desktop ya desktop nah ini dia dia banner youtube kita klik coba banner youtube dan kita open nah ini ya sudah muncul ya sebelum selesai kita selesaikan ini jadi yang akan terlihat di HP atau smartwatch ini yang kotak ini ini kemudian kalau di desktop komputer atau laptop biasanya dari ujung kiri ini yang tengah sampai ujung kanan nah yang kesemuanya ini dari atas sampai ke bawah ini yang akan muncul di TV biasanya yang layar lebar nah berarti kan sudah pas ini ukurannya ya sudah cukup pas kita klik tombol selesai oke baik ya ini sudah masuk ya sudah kita upload tadi nah langkah selanjutnya kita sebelum kita lihat kita klik tombol publikasikan ini sebelah kanan ya klik tombol publikasikan oke kita tunggu prosesnya sampai selesai nah sudah dipublikasikan kita lihat channel ini klik tombol lihat channel nah ini dia channel yang sudah kita masukkan banner ini ya di bagian atas sudah muncul bannernya terlihat cantik ya cukup menarik kalau sudah dipasang banner berbeda dengan yang tadi ya kalau belum dipasang banner diatasnya ini belum ada nah sobat sekalian mungkin kalau ada link atau promosi-promosi yang lainnya bisa juga dimasukkan di banner ini ya supaya kalau channel kita dibuka orang bisa muncul promosi kita di banner-banner ini baik ya saya kira ini cukup jelas ya cukup cantik nah di HP juga cukup cantik ya kita coba di HP ya kalau ini kan tampilan untuk di komputer ya nah ini dia tampilan di HP seperti ini dan cukup indah ya saya kira ini cukup menarik perhatian supaya kawan-kawan kita yang lain men-subscribe baik mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati